Pada suatu percobaan laju reaksi P ditambah Q menjadi produk Jika konsentrasi P dibuat tetap dan konsentrasi Q dijadikan 2 kali Maka laju reaksi menjadi 4 kali Sedangkan jika konsentrasi P dan Q sama-sama dijadikan 2 kali Maka laju reaksi tetap 4 kali Dan fakta ini dapat disimpulkan bahwa Nah kita lihat untuk pernyataan yang tersama Yaitu kita tuliskan dulu reaksinya P ditambah Q menjadi produk Nah di dalam soal kita memiliki 2 kasus Untuk kasus yang pertama Jika konsentrasi P sama dengan tetap Dan konsentrasi Q kita dibuat 2 kali Maka laju reaksi sama dengan 4 kali Lalu untuk kasus yang kedua Jika konsentrasi P itu 2 kali Dan konsentrasi Q juga sama-sama 2 kali Maka laju reaksi juga sama dengan 4 kali Nah yang jadi Perkataan kita adalah konsentrasi P Untuk masalah pertama dan konsentrasi P untuk masalah yang kedua Nah konsentrasi P baik tetap maupun Dinaikkan 2 kali lajunya sama-sama 4 kali Maka ditambah kesimpulan bahwa Konsentrasi P tidak akan mempengaruhi dari laju reaksi Nah karena konsentrasi P tidak mempengaruhi laju reaksi Maka order reaksi terhadap P itu sama dengan 0 Nah disini kita lihat untuk Q Untuk masalah pertama dan kedua Konsentrasi Q dinaikkan 2 kali lipat Maka order reaksi dari Q sama dengan 2 Nah kita lihat pernyataan pertama Order reaksi terhadap P adalah 0 Sedangkan order reaksi Q adalah 2 Beritakan pernyataan yang benar Lalu sekarang kita lihat untuk pernyataan yang kedua Satuan petapan laju adalah Mol Min 1 kali leter kali second min 1 Nah satuan petapan laju dilihat dari Order reaksi total Order reaksi total Nah kita lihat order reaksi total Dari reaksi tersebut adalah Order totalnya sama dengan Order terhadap P ditambah order terhadap Q Order terhadap P adalah 0 Dan order terhadap Q adalah 2 Maka order totalnya adalah 2 Nah untuk reaksi order kedua Satuan dari petapan laju ini adalah Mol Per detik Nah mol per detik itu Jika dijabarkan menjadi Mol Per liter second Atau mol Kali liter tangkap yang 1 Kali second tangkap yang 1 Nah kita lihat untuk Pernyataan yang kedua Satuan petapan laju reaksinya adalah Mol minus 1 kali liter Kali second Maka pernyataan kedua Maksudkan pernyataan yang salah Lalu kita lihat untuk pernyataan yang ketiga Konsentrasi P tidak mempengaruhi laju reaksi Nah Di pernyataan pertama disini sudah dijelaskan Bahwa konsentrasi P Tidak akan mempengaruhi Persamaan laju reaksi Karena Konsentrasi P Baik tetap Maupun konsentrasi P Dinaikkan 2 kali lipat Lajunya tetap 4 kali Maka pernyataan ketiga Maksudkan pernyataan yang benar Lalu sekarang Kita lihat Pernyataan yang keempat Jika konsentrasi P Itu dijadikan 2 kali Dan konsentrasi Ki Itu tetap Maka Maka lajunya adalah Nah kita lihat disini Jika konsentrasi P 2 kali Dan Ki tetap Nah P itu tidak mempengaruhi Laju reaksi Sedangkan Ki mempengaruhi laju reaksi Disini konsentrasi Ki Di 2 tetap Maka Lajunya akan Tetap Nah kita lihat Kenyataan keempat Jika konsentrasi P dijadikan 2 kali Dan konsentrasi Ki tetap Maka laju reaksi menjadi 2 kali Maksudkan Pernyataan yang salah Harusnya Laju reaksinya tetap Nah dari semua pernyataan Pernyataan yang benar Adalah pernyataan 1 Dan pernyataan 3 Maka jawabannya adalah B